Kita bukan dengan informasi pertama, saudara dari 39 nelayan yang sempat ditahan di perairan Pulau Andaman, India. Hanya 37 orang yang berangkat kembali ke Sabang untuk serah terima dokumen kapal yang dibawa langsung oleh KRI Imam Bonjol 383 dari Pengawas Laut India. Dua orang tidak bisa ikut karena kondisi sakit. Para anak buah kapal atau nelayan yang berada di kapal KM Saudara Bahagia siap-siap untuk kembali lagi ke Sabang. Mereka mendapat pengawal dari pihak TNI Angkatan Laut. Serah terima dokumen kapal akan dilakukan dengan KRI Imam Bonjol 383. Namun dari 39 nelayan, hanya 37 nelayan yang kembali ke Sabang. Dua orang nelayan tidak bisa ikut dengan alasan sakit. Mereka mengaku sangat rindu dengan keluarga karena sudah lebih 10 hari mereka berlayar dan berpisah dengan keluarga. Mereka mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang telah melakukan diplomasi dengan otoritas India sehingga mereka bisa kembali ke perairan Aceh. Bagaimana perlakuan mereka terhadap kita bang? Tidak apa-apa, kami tidak apa-apa. Tidak ada yang dibunuh. Kami kalau makan di Ibu saja dikasih makan di Ibu. Tidak dikasih makan sama orang itu. Nelayan yang ditahan ini berasal dari Aceh, Jawa, dan Medan. Mereka menunggu beberapa hari lagi untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Setelah adanya serah terima dokumen kapal yang sempat ditahan oleh otoritas India. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh